Kalian percaya gak sih dengan adanya manusia purba di masa lalu? Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Pembahasan ini berdasarkan penelitian rilya yang pepi nyatanya dan bisa temui di museum sangiran, museum trinil, atau situs berbakala lainnya. Penemuan manusia purba di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu mekantropus, pitekantropus, dan homo. Kali ini kita akan membahas manusia purba jenis mekantropus paleojavanicus. Megantropus berasal dari dua kata, yaitu mekan yang berarti besar, antropus berarti manusia. Sedangkan paleojavanicus artinya paleo berarti tua, dan javanicus berasal dari kata jawa. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman-Gelanda Von Koneswald antara tahun 1936-1941. Von Koneswald menemukan rangka berukuran besar ini di sangiran Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Masa hidup mekantropus paleojavanicus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu dan berasal dari lapisan plastosin bawah. Penemuan fosil berupa sebuah rahang atas dan rahang bawah serta terdapat tiga buah gigi, yaitu satu gigi taring dan dua gigi geraham. Dilihat dari ukuran kepala, volume otak manusia purba ini diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia mekantropus ialah tumbuh-tumbuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!